selamat menikmati Situasi harus lalu lintas di H3 Lebaran ini terlihat makin ramai Roda 2 khususnya banyak yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta Perdigetawi H3 ini menjadi salah satu hari favorit bagi para pemundik yang kembali merantau ke daerah rantauannya karena mereka kebanyakan persiapan sebelum berangkat kerja pada hari Senin atau hari Selasa di H5 maupun 6 ini di Simpang 4 Pemuda kita bisa lihat pemundik kususnya Roda 2 banyak yang melintas mereka terjebak di Tampung Merah Simpang 4 Pemuda dan suasananya memang dari kemarin memang makin ramai ya dan hari ini makin ramai suasananya makin ramai diperkirakan atau diprediksi sampai sore hari atau sampai malam hari nanti pemundik yang kembali merantau yang melewati jalur pantura di kota Cirebon makin ramai tadi menurut pihak kepolisian juga keramaian akan makin terjadi apabila di jalur tol diberlakukan one way nah sampai hari ini atau sampai saat pagi ini belum diketahui one way akan dilakukan kapan dan ini suasana di Simpang 4 Pemuda kondisinya ramai lancar tidak ada kemacetan yang berarti dan tidak ada kepadatan ya ini kembali para pangan darah Roda 2 melintasi wilayah jalur pantura Cirebon mereka kebanyakan menggunakan sepeda Roda 2 para pemundik yang akan menuju ke daerah rantauannya di daerah Jawa Bedabek dari arah Jawa Tengah ini kita bisa lihat suasananya makin ramai selain Roda 2 ada juga bis atau kendaraan pribadi yang melintas di jalur pantura ini nah terlihat Roda 2 makin ramai nah informasi dari tribunas nih bahwa kemungkinan besok harus mudik harus balik dan hari Senin dikarenakan buruk pabrik sudah mulai masuk ya hari Senin atau Selasa nah sehingga untuk hari ini sampai Minggu kemungkinan kendaraan yang melintas makin padat kenapa mereka pulang lebih awal untuk mungkin untuk beristirahat terlebih dahulu ya di rumah sebelum beraktifitas kembali bekerja ini lihat makin ramai kalau suasananya Roda 2 ini lalu lintasnya di simpang 4 pemuda ramai lancar kalau makin ramai kita foto hati-hati ya bagi para pemudi setelah berlebaran dengan pengalaman mereka kembali ke daerah rantawanya untuk mencari nafkah untuk keluarga untuk orang tua dan semoga dipertemukan kembali ya di musim mudik tahun depan dan kembali ke kampung halaman masing-masing dengan kondisi selamat, sehat tanpa ada halangan suatu apapun oh lihat makin ramai sebentar lagi para pemudik akan kembali jalan setelah terambat dengan lampu merah jalan setelah sampai jumpa